Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai mari kita awali bagaimana kita ini dengan membacaan surat al-fatihah Mudah-mudahan dengan membacaan surat al-fatihah ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Alhamdulillah wa betul-betulnya bensalihah al-fatihah Wa'urubillahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik ya wujudin Iyaka na'ududu wa Iyaka na'ududu wa Iyaka na'ududu Jihdina al-sirat al-mustafin Sirat al-ladhina an'amta alayhim Wa il-mawgubi alayhim walafari Alhamdulillah wa il-muhmin Amin Oke, jadi pertemuan pertama ini Saya inginkan saya menjelaskan tentang apa itu suri Quran Kemudian dalam semua pertemuan kita ini kita mau ngapain aja Oke, saya buka ini Silabusnya ya Ini mata kuliah suri Quran Kota mata kuliahnya ini Siapa yang berpelajarannya Insya Allah nanti Maksesua memiliki wawasan dan mengetahuan yang mendalam Mengenai kajian-kajian ilmu Al-Quran Dan mampu Mengintegrasikan Al-Quran dengan ilmu sains Dan teknologi Termasuk di dalamnya Sistem informasi Nah Disini ada beberapa Ketika kajiannya Pertama Disini kajian Tematik pertama Mahasiswa mampu menjelaskan Integrasi Al-Quran dengan analisis dan Desain sistem Bagaimana proses penciptaan alam semesta Dalam Al-Quran Nah Yang jelas Anda diminta Nanti bagaimana Apakah tujuan antara sistem informasi Dengan Apa namanya Penciptaan Alam semesta dalam Al-Quran Nah, kemudian Di kajian yang kedua Nantinya Mahasiswa mampu menjelaskan Integrasi Al-Quran dengan logika dan algoritma Kemudian bagaimana konsep bilangan Biner Disini Kemudian Kemudian Penggunaan Lewat ini Tentang Perinangan Biner Kemudian penggunaan logika dan algoritma Dalam Al-Quran Ini Al-Quran Ini Al-Quran Keempat Mahasiswa Atau Berjantung Dalam Al-Quran Berjantung 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 Di sini Berjantung 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 Kemudian Mahasiswa Mampu menjelaskan Tentang Bahasa-bahasa spesifik Al-Quran Mampu menjelaskan Mampu menjelaskan Tentang Ilmu Munasabah Ilmu Taksir Dan kajian Ilmu Al-Quran Nah Wadah intinya Nanti Mahasiswa Harus paham Mampu Menjelaskan Tentang Keterikatan Al-Quran Dengan Ilmu-ilmu pengetahuan Jadi Pada intinya Saya mengharapkan Anda semuanya Minimal pertama Ya Bisa membaca Al-Quran Dengan baik Terlepas Dari sambahan Berasal dari mana Dari kata belakang santan Ataupun tidak Saya tetap Mengharapkan Anda semua Memiliki Pemahaman yang cukup Tentang Makna-makna Al-Quran Nah Pada pertemuan pertama ini Saya sedikit Menjelaskan Tentang Sudi Quran Sudi Quran Sudi Quran itu Maksudnya bagaimana Sebenarnya Sudi Quran Itu Bagaimana kita Mempelajari Al-Quran itu Harus pakai Cara apa saja Pengantar Untuk Mempelajari Al-Quran itu Sendiri Apa saja Jadi Pada dasarnya Anda harus Mampu Untuk Memahami Pertama Arti kata Perkata dari Al-Quran Setelah memahami Arti Kata-perkata Anda juga Nanti Harus tahu Perangkat lain Selain Al-Quran terjemah Juga ada Perangkat-perangkat lain Dalam mempelajari Sudi Al-Quran Ada banyak sekali Contohnya Misalnya ilmu Nahu Untuk mempelajari Syukur 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 kata-kata Dalam Al-Quran Ada lagi Syukur Untuk mempelajari Bagaimana Hukuran Kata-kata Dalam Al-Quran Sesuanya Seperti Ada Bina Soheh Misalkan Fa'ala yikmuluf Fa'ala Fa'ala itu artinya Belah Mengerjakan Yang Al-Quran Mengerjakan Fa'ilun Itu Pekerjaan Artinya itu Kata benda Kata benda dalam Al-Quran itu Diistilahkan sebagai Masjid Fa'ala yikmuluf Fa'ala Fa'alun Fa'alun Wa'ala Ma'alun Kata benda La ta'ul Ya ini La'alun Ma'alun Ma'alun Ya itu Contoh sebenarnya Sorok ya Mungkin bagi yang Belum Tidak tahu Apa itu Berarti Dalam Mata-Mata Benda ini Saya tidak akan menjelaskan Mata itu Bicara Bicara Tapi Saya berharap Anda semua Dapat mempelajarinya Bicara 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 Kemudian Nah Di pertemuan pertama ini Ehm Saya dikit Saya menjelaskan Mata apa saja Ehm Buku yang Dibutuhkan Ya Buku Buku utama adalah Studi Al-Quran yang Direview oleh Mkb 24 Uwin Salah Surahayah Kemudian pendukungnya Ada banyak sekali Buku Mulai dari Ilmu Taksir dan Kawan-kawan Ini ada Jalan 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 Kemudian Kemudian Softwarenya Disini Bisa pake Windows Yang Anda butuh Al-Quran Digital Al-Quran digital ini Misalnya seperti ini Ini aplikasi yang digunakan Berupa Taksir Innotation Nah di Taksir ini Kita bisa Memilih Taksir apa yang kita gunakan Misalnya Disini ada beberapa pilihan Kita bisa pilih Taksir Kementerian Agama Misalnya ini ya Kita pilih disini Nah ini Taksirnya muncul Taksir Meningkas Kementerian Agama Kemudian ada Taksir 2 Taksir 3 Ini pilihannya Pilihan Taksir yang lain Nah khusus pada Perkemuan ini ya Saya mengharapkan kalian Menggunakan Taksir yang innotation ya Kita pilih Yang Ini Pilihan Taksir Silahkan dipilih Taksir-innotation ya Nah karena disini Lebih banyak Apa ya Lebih banyak Habis-habis Riwayat yang menjelaskan tentang AI yang berhubungan disana Aplikasi yang saya gunakan Untuk Pembelajaran ini Adalah Taksir-innotation ya Nanti silahkan Di download di playstore Untuk yang di iPhone Atau yang lain Saya belum tahu Tapi silahkan Mencari alternatif Yang sedih Nah di pertemuan awal ini Saya sedikit Membuka Surat Al-Fatihah ya Nah mari kita baca bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Alhamdulillahirrahmanirrahim Kori internasional ya Ini kita sedikit Terjemahan Kata-perkata Sedikit ya Pertama Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Maha penyayang Kemudian Alhamdulillahirrahim 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 Segala pujian Al-Fatihah 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 Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Atas mereka Dan juga bukan orang-orang yang sesat Oh iya ini aslinya tak nyalakan Mungkin agak sedikit berisik ya Saya sudah mohon maaf kalau Berisiknya itu mengganti Tapi kita tetap bisa fokus ya Nah disini Kalau kita ingin membuka pasirnya Nah kita bisa fokus kejemahannya Nah ini ya Kejemahan kebetulan kejamanan Jangan menyebut nama Allah yang mahal pemurah Lagi mahal penyayang Nah jadi Para sahabat itu memulai kita berulang dengan Bismillah Nah disini para ulama itu sepakat Bahwa Bismillah itu Merupakan salah satu ayat Dari surat Anamu Kemudian mereka berkulsi Pendapat apakah Bismillah itu Merupakan ayat-ayat sendiri Setiap surat Atau hanya ditulis Setiap permulaan surat saja Kemudian apakah Bismillah Merupakan sebagian dari Soto ayat pada tata surat Yang benar bagaimana Nah Di dalam kitab Tenan Abu Dawud Pada kondisi Yang sohari dari Ismail Abad Disebutkan bahwa Rasulullah dulu Rasulullah dulu belum mengetahui Nah ini Pemisah diantara surat Surat sebelum Diturunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Belum tahu pemisahnya Kemudian di kitab lain Dalam sohari Ibn Huzaimah Disebutkan dari Umar Salamah Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Membaca Bismillah pada Permulaan surat Al-Fatihah Dalam solatnya Nah pada permulaan Surat Al-Fatihah Itu Ininya Tapi ada juga Hadis yang Melalui riwayat Umar Ibn Harun Ada yang bilang itu Hadis yang lemah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Dan murid-muridnya Mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim Merupakan salah satu Dari Surat Al-Fatihah Nah Sedangkan Imam Shafi ini Dalam satu-satu pendapat Mengatakan bahwa Bismillah merupakan Salah satu Ayat dari Al-Fatihah Tapi bukan Merupakan bagian Dari Surat Al-Fatihah Jadi diberikan Dari Imam Shafi ini Bahwa Bismillah adalah Bagian dari Satu Ayat yang ada Dalam permulaan Setiap Surat Tapi Kedua Pendapat ini Juga Barif atau Aneh Nah Dawud ini Mengatakan juga Bahwa Bismillah Ini Ayat itu sendiri Jidinya Perbedaan Ada Perbedaan Di kalangan Ulama Yang Mengatakan Ada yang Bismillah Ada yang Enggak Nah Mereka Orang Indonesia Terima kasih Maka Pakailah Bismillah itu Merupakan Bagian dari Solat Makanya Kalau orang Kalau orang Menolak Ada yang Baca Bismillah Dibikin Keras Ada yang Dibikin Lembut Bismillah Alhamdulillah 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 Rabbil Alameen Alhamdulillah 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 Ya, sebetulnya ada yang bilang itu berbeda, ada yang bilang, ada yang bilang harus pakai bismillah, ada yang tidak. Ya, terserah kita mau ikut imun yang mana. Nah, ini ayat yang pertama. Ada ayat yang kedua. Ini menurut firma'asat A. Nah, huruf dal dalam firma'asat Alhamdulillah, sebetulnya domba. Agama terkadat, ada kobar. Terkadat itu adalah pijat, kobar itu adalah akses. Nah, pilih waikan dari sosial ini. Kami rubat Ibn Ajal, keduanya membacanya Alhamdulillah, dengan dal, dan dipasah, karena menyimpan VL. VL itu kata-kata di jalan. VL itu kata-kata. Kemudian Ja'far Ibn Jari mengatakan bahwa ma'na Alhamdulillah, segala syukur, hanya dipersentuhkan kepada Allah semata. Bukan kepada apa yang dikentuh selainnya. Dan bukan kepada semua yang dikentuhkan. Yang dikentuhkan, seperti itu. Ibn Jari juga mengatakan bahwa Alhamdulillah, itu adalah syukur yang dikentuhkan oleh Allah untuk memuji diri sendiri. termasuk di dalamnya. Dia memerintahkan hambanya untuk memuji diri. Syukur-syukur yang dikentuhkan. Kata-kata oleh kalian, segala buji, hanya diri Allah. Seperti itu. Jadi kalau secara mana kan tidak mungkin ya. Nah ini kan Al-Furan itu kan turun dari Allah ke Malaikat Jibril, Mata Jibril, Padahal Muhammad. Padahal Muhammad kepada orang-orang kafir ya. Nah orang kafir itu kan tidak mungkin. Mengartikan Alhamdulillah, itu kan memuji kepada Allah. Padahal ini, peringkatan untuk orang-orang kafir. Masa Allah, nomor 7 ya sendiri. Nah ini perlu, makanya perlu ilmu takdir. Jadi kita tidak cukup hanya dengan perjemahan saja. Harus ada ilmu takdirnya atau tidak salah pahamnya. Jadi Ubn Jari ini mengupakan bahwa entah hanya semua ulama bahasa Arab menyamakan makna antara Alhamdulillah dan Asyikru. Nah yang sama ya. Ibn Abbas mengatakan bahwa ucapan Alhamdulillah merupakan kalimat yang diucapkan oleh semua orang yang bersyukur. Nah ini yang penting. Jadi bukan untuk orang-orang kafir, tapi untuk orang muslim ya. Nah beda dengan Qulhu Qulhu itu Qulhu lahu'at itu Memang untuk orang Kasir ya. Orang muslim Maksudnya itu gini. Al-Quran itu turun Orang kasir nanya Awal itu seperti apa? Bukankah Bukankah Tuhan itu lebih suka banyak ya? Bukankah Tuhan yang bagusnya banyak? Karena masalahnya banyak. Kemudian Maka turunlah ayat-ayat Tuhan ini. Yang menuliskan Allah itu seperti apa? Bukankah Saksir. Sama dibantau sama orang kasir. Rasulullah Bukankah Bukankah lebih banyak Tuhan itu banyak? Kan Tuhannya Masalahnya banyak. Harusnya Tuhannya kan Juga banyak. Itu ya. Maka Saksir. Waktunya bilang Tuhan itu Majikanmu Kalau perintahnya Deda-deda Yang repot Kita semua Enak mana? Enak mana? Majikannya satu Atau bayar? Ya lebih enak majikannya satu Orang kasir Sepakat Tuhan itu satu Yaitu Kulh wallahu ahad Katakanlah Tuhan itu satu Terus dijelaskan lagi Allah Dan lain-lain Kemudian Banyak pendapat ya Pendapat Ulama Salaf mengenai Al-Sandhu Igno Abu Hatim Mengatakan Salam tiga dan Kepada kami ayah Setelah mengatakan Kepada kami Sahabu Ma'am Al-Sandhu Kemudian Al-Bosail Dan seterusnya Bahwa Khalifah Umar S.A.W.T. Pernah bersata Kami telah mengetahui Maksudhan Allah Dan La'ilah Al-Illahu 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 Menjawab Ia merupakan Satu kalimat Yang dirudah oleh Allah Untuk dirinya Nah Seperti itu Nah Asal yang sama Diriwaikan pula Oleh selain Abu Ma'am Tadi Habis Ini disebutkan Bahwa Khalifah Umar Berkaitan kepada Ali Sedangkan Ia dan teman-teman Umar Berada di hadapan Al-Illahu 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 Lahi ketahui Lalu Apa yang dimakit Alhamdulillah 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 Ia adalah Satu kalimat Yang disipai Alhamdulillah 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 Sudah dapat Samad Gitu Ini Ada Ketanganan Dari Rasulullah Iza Kul Ta'alhamdulillah Rabbin Alhamdulillah 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 Bajan Apabila Kamu ucapkan Segala puja Bagi Allah Tuhan Hanya Alhamdulillah Bagi Engkau Selah Bersyukur Ketika Allah Dan Dia Misa Akan Menambahkan Likmatnya Ketika Nabi Nabi Tidak Hulu Malah Semper Bingung Bagaimana Cara Bersyukur Yang Benar Nah Ada Nabi Nabi Yang Kaking Bingungnya Bila Seperti Ini Ya Allah Saya Tidak Tahu Saya Harus Bagaimana Saya Hujur Bersyukur Karena Begitu Besar Nukmatmu Ya Allah Ada Ada Bersyukur Saking Besarnya Nukmat Allah Kemudian Iwan Ahmad Bin Nandai Telah Mengetahkan Bahwa Awd Dan Al-Hassan Aku Bersyukur 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 Bila Aku Bajakan Kepada Kujian Kujian Yang Kujian 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 Kemudian Nabi Muhammad Menjawab Ingatlah Sesungguhnya Tuhan Memanyukai Alhamdulillah Kemudian Ini Ada Hadis Dari Rasulullah Alhamdulillah 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 Nah Ini Bagus Kalau Kita In Berdoa Kita Bisa Menggunakan Doa Yang Alhamdulillah Selanjutnya Ini Ada Ketarangan Ma'an Amur Alhamdulillah Alhamdulillah Ilah Alhamdulillah 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 Tidak Sekali Allah Memberikan Suatu Nikmat Kepada Orang Alhamdulillah Lalu Alhamdulillah Alhamdulillah Melahinkan Apa Yang Dibukan Oleh Allah Fahal Alhamdulillah Daripada Apa Yang Diterimanya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Kalau kita Pengen Berdoa Kita Bisa Pakai Alhamdulillah Ini Alhamdulillah ada keterangan dari Al-Fatul Tufi nah ini seandainya dunia berikut semua isinya berada di tangan seorang selatih dari kalangan umatku kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah misalnya kalimat Alhamdulillah yang telah diutaskan itu lebih aktif daripada hal itu dunia saat itu tapi kalau ini hasilnya Alhamdulillah ini ada Al-Kasih Al-Malu Al-Balu Al-Zinatul Hayati Dunia Al-Baqiyatul Salihatul Khayrun Al-Zarabbika Sawabahu Wahayrun Amala Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan yang kekal dan soleh lebih baik pahalanya di situ Tuhan kita lebih baik untuk menjadi harapan nah ini punya Al-Kutubi juga ini ada pertanyaan ini Al-Kutubu Al-Zarabbah Al-Zarabbah soal yang paling utama diucapkan olehku dan oleh Pak Nabi sebelumku ialah Al-Zarabbah Al-Zarabbah Ini bisa jadi cara ya, cara kita berdoa. Oh ini ketengahnya sama ya, bagaimana kita berdoa. Ya Allah hanya milikmulah segala putih dan hanya milikmulah semua kerajaan, serta kita berdoa kekuasaan mulat semua kebaikan dan hanya kebanyakan Allah melalui semua kerajaan. Oke ini kita bahas terakhir ini yang ta'wil kalimah kabur alamin. Nah istilah Rok artinya pemilik yang berkasar Rok. Nah menurut istilah bahasa ini menunjukkan ati Tuhan dan yang berkasar Rok untuk perbaikan. Nah pengertian ini masing-masing sesuai dengan Allah. Dapat Rok tidak dapat dipakai untuk selain Allah. Mereka dimutuskan. Untuk itu kata Tuhan Umu, Rok Kuddar pemilik rumah atau Rok Kajar pemilik Anu. Dapat Rok yang dimasukkan adalah Allah. Yang kalimat yang umumlah kasarnya seperti itu ya. Ini ada ketangan di Al-Qurfan. Agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Makna seluruh alam untuk termasuk manusia dan manusia. Kata dah disini jenis alam. Ketorangan-ketorangan yang lain ini ada banyak ya. Dari Wahad Ibn Munadbis mengatakan bahwa Allah telah mendekatkan 18.000 alam. Dunia ini merupakan salah satunya. Obadai mengatakan bahwa alam ini seluruhnya ada 80.000. Ada yang bilang 40.000. Berapa orang bertanya siapa Tuhan kedua alam itu? Ini ada ketangan di Tuhan. Oke itu ayat dua. Ini cukup detail ya penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an ini. Menurut Tasir Ibn Tasir. Nah kata Al-Qur'an ini dapat kita pakai kalau kita memiliki hajat yang banyak. Kan al-Qur'an itu Al-Qur'an itu Al-Qur'an. Nabi-Nya itu masih sehat. Makanya mau beriman kepada Allah. Kemudian dibikinlah sakit. Dibikinkanlah miskin. Nabi ini masih tetap bersyukur dengan menyatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah masih pernah kaya. Ya. Kemudian pada waktu sakit. Bersyukurnya Alhamdulillah pernah waktu sakitku jauh lebih sedikit daripada waktu sehatku. Nabi ini benar-benar termasuk yang ulimpah semuanya. Seperti kita contoh ketika kita sakit, maka doanya adalah Alhamdulillah sakitku lebih sedikit daripada sehatku. Ketika miskin, Alhamdulillah pernah kaya. Kalau memang pernah. Kalau masih miskin, ya Alhamdulillah masih sehat. Ada banyak cara kita bersyukur. Dan sejadinya kita tidak bisa menghitung berapa lama kita hidup. Tapi kita bisa bersyukur itu sebagai Allah itu memberikan kita kesempatan. Bahwa kita masih bisa bertaubat dan meminta ampun kepada Allah atas semua dosa yang kita telah lakukan. Jadi sebatrahman rohimnya itu harus kita manfaatkan. Dengan perintah doa yang baik. Jadi sejadinya kalau kita disukur berdoa, Us'uni as'atusulakum Itu kita disukur berdoa kepada Allah agar kita itu tidak sambung. Jadi jangan fokus kepada kitanya. Fokus kepada Allahnya. Kalau kita fokus kepada Allahnya. Kalau kita menurutkan Allah, maka Allah akan menurutkan kita. Nah tugas mata kuliah ini untuk pertamanya-pertamanya. Buatlah resum apa yang baru saja saya silahkan ini. Silahkan di tulis tangan. Kemudian setelah teman buatlah video. Buatlah video ya. Apa yang anda tangkap dari yang saya katakan pada pertemuan kali ini. Silahkan komentar di bawah apa link video yang sudah anda buat. Ya. Berdasarkan keterangan saya pada pagi hari ini. Semoga anda bertanya malam hari atau Sebetulnya siang hari atau malam hari. Saya serah sampaikan. Yang penting apa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan anda tugasnya adalah membuat resum. Resumnya. Boleh perusahaan. Boleh. Boleh langsung dititipkan di Word. Ya. Atau. Silahkan di. Resum tadi. Dipresentasikan. Melalui cara yang. Seperti yang saya lakukan sekarang ini juga boleh. Atau dengan video. Presentasi. Juga boleh. Silahkan. Bebas. Nah. Saya disini menggunakan UBS. Untuk presentasi ini. Kemudian video ini. Diedit menggunakan Snapchat ya. Setelah. Anda mau pakai editor rata. Bebas. Langsung dari hati juga boleh. Kemudian di edit. Untuk jangan. Gue yang muncul lepas ini. Silahkan. Tidak. Tidak. Demikian. Untuk semuanya. Hari ini. Selamat. Selamat. Semoga. Kita mendapatkan. Semuanya. Yang baik. Dan sesuai dengan. Rasa Allah. Yang bisa mendapatkan. Kita semuanya. Kedalam. Rasa Allah. Amin. Nah. Terakhir. Kita doang. Semoga. Kita termasuk. Dalam orang. Orang yang cinta. Dengan Al-Quran. Orang yang cinta. Dengan Al-Quran. Mereka dengan. Perkataan. Abu Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Orang yang paling. Sering kita ingat. Harusnya adalah. Abu Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Karena itu. Menjalankan. Cinta kita. Abu Muhammad. Maka dari itu. Kita harus. Sering-sering. Banyak salawat. Sering-sering. Banyak. Sering-sering. Banyak. Memaknai. Al-Quran. Karena. Seperti. Sabila. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-mar'u. Ma'aman. Al-Habda. Orang akan. Disuruhkan nanti. Akan bersama dengan. Orang yang dicintai. Nah. Cinta itu. Tidak hanya diucapkan. Tapi dibuktikan dengan. Perkuatan. Dan dengan. Baiki. Komah. Apa yang kita pelajari. Apa yang kita sering sebut. Dan untuk. Apa uang kita. Sebelah menunjukkan. Apa yang kita cintai. Demikian. Semoga bermanfaat. Izinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan. Men podawari mau mer liguang. Sepat. Sepat. If.